Aneka pertunjukan wayang hadir dalam Festival Wayang Indonesia 2015. Mulai dari wayang kulit, wayang golek, dan juga wayang orang. Wayang adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Dari dulu hingga saat ini, wayang terus berkembang sebagai media pendidikan, budaya, penanaman nilai sosial, hingga penyebaran agama. Dan di akhir pekan ini, masyarakat Jakarta serta wisatawan yang datang ke kawasan wisata patatuan dapat menyaksikan secara gratis Festival Wayang Indonesia 2015. Guna melestarikan warisan budaya bangsa, Festival Wayang Indonesia 2015 digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Sebelas grup wayang dari berbagai daerah turut berpartisipasi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Betawi. Wayang ringkang dari Jawa Barat didaulat sebagai pertunjukan pembuka. Seni wayang karya Tatang Sugandi ini merupakan pengembangan dari wayang golek. Sesuai kata ringkang yang artinya bergerak, maka sang dalang pun ikut bergerak dan bahkan menari layaknya wayang orang. Nah ini dia rahasia di balik keindahan permainan wayang ringkang. Karena ada puluhan orang, bahkan bisa sampai 20 orang yang memegang wayangnya. Tapi tetap hanya ada satu dalang utama atau satu sutradara yang membacakan cerita dari wayang tersebut. Kemeriahan festival wayang kali ini sukses menghibur para pengunjung. Termasuk ruta besar Georgia yang juga memiliki tradisi serupa. Sejak 2011 lalu, festival wayang Indonesia rutin digelar setiap tahun. Namun, menurut beberapa pengunjung, acara ini masih kurang publikasi. Terutama bila tujuannya untuk menarik minat anak-anak muda. Kalau menurut saya sih udah cukup, cuman publikasinya aja yang mungkin yang kurang. Jadi, tidak semua orang-orang tahu. Seperti kayak publikasi di media sosial itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Untuk menarik anak-anak muda jaman sekarang. Supaya lebih tertarik lagi mengembangkan, melestarikan budaya kita. Festival wayang Indonesia 2015 akan hadir hingga 11 Oktober mendatang. Beragam pertunjukan wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang bisa dinikmati mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Putu dia, Dedero Hali, ngelaporkan untuk NAD.